Pusat pendidikan berbasis Islam, rencananya akan dibangun di kawasan Jalan Parit Demang, Pontianak Selatan oleh dua yayasan yang telah sepakat jalin kerjasama, yaitu Yayasan Media Bina Ilmu dan Yayasan Rumah Amal Muwahidin atau RAM. Kedua yayasan itu juga berkomitmen bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarananya. Yayasan Media Bina Ilmu menjalin kerjasama dengan Yayasan Rumah Amal Muwahidin atau RAM untuk membangun pusat pendidikan di kawasan Jalan Parit Demang, Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Media Bina Ilmu, Agus Susanto, Usai, Sosialisasi, dan Silaturahmi bersama warga setempat serta Forkopimcam pada hari Minggu kemarin. Menurut Agus, komitmen membangun dan mengembangkan pusat pendidikan di kawasan Parit Demang bukan tanpa alasan. Selain memperluas jangkauan pendidikan, ikhtiar yang dilakukan dua yayasan juga diharapkan dapat menjadi sarana dakwah agama Islam. Pihak Yayasan Rumah Amal Muwahidin mengaku menyambut baik kerjasama ini. Menurut Ketua Yayasan RAM, Ribuan Syah, pihaknya juga berkomitmen dalam pengelolaan manajemen sekolah sehingga diharapkan anak didik yang saat ini terdaftar sebagai siswa di Yayasan Bina Ilmu bisa menuntaskan kegiatan belajar mengajar tepat waktu. Untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, kedua yayasan juga akan melibatkan pihak terkait sehingga upaya tersebut bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Alhamdulillah pada hari ini, Yayasan Rumah Amal Muwahidin dan Yayasan Bina Ilmu telah melaksanakan kegiatan seratu rahmi dan sosialisasi kerjasama antara belajaran ini. Kita juga melibatkan pihak pemerintah yang terkait dan warga sekitaran belajaran belajaran ini. Kedepannya, insyaAllah kita setelah adanya kerjasama ini akan mengadakan sekolah dari PAU, UNFSD, dan juga UNFSNP IT untuk mencetak generasi soli yang memahami yang benar di sekitar perjalanan khususnya oleh Kalbar Bapak-Bapak-Bapak. Selain itu, menur ribu wansyah dalam waktu dekat pembangunan Islamic Center Muwahidin atau UGM di lokasi yang tidak jauh dengan pondok pesantren Mana Rusna milik Yayasan Media Bina Ilmu juga akan segera rampung, sehingga bisa mempercepat kegiatan belajar secara garis besar sudah didesain. Anwar Pond TV memberi tekan.